Intro Guna mensukseskan agenda pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilek dan Pilpres 2019, Polres Metro Jakarta Utara menggelar apel kesiapan kendaraan dan perlengkapan yang dilaksanakan di lokasi parkir Bende, Pantai Karnaval, Taman Impian, Jaya Ancol yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budiherdi yang didampingi waka Polres serta para pejabat utama Polres Guna mengecek semua sarana-prasarana yang digelar di lapangan apel Adapun pasukan yang dipersiapkan berjumlah 280 personil gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek se-Jakarta Utara 470 unit kendaraan yang terdiri dari 159 unit kendaraan Polres dan 311 unit kendaraan Polsek Selain kendaraan, perlengkapan pengamanan lainnya juga tak luput dari pengecekan Kapolres seperti 3 unit flashball, gas masker, ranjau paku serta senjata kejut, boli protektor, tameng, dan helm Secara garis besar Kapolres menyampaikan bahwa pimpinan Polri telah menggariskan arah dan kebijakan tentang penyelenggaran pemilu 2019 di seluruh Indonesia yang harus berjalan dengan aman, tertib, dan damai serta menekan segala bentuk potensi gangguan keamanan Secara umum, kesiapan Polres Metro Jakarta Utara dalam menghadapi operasi mantap berata 2018 telah siap Jadi pada sore hari ini, kami dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengecekan terhadap seluruh kendaraan dinas dan perlengkapan-perlengkapan dinas yang akan digunakan nanti pada saat pemungutan suara tahun 2019 ini Jadi dengan kita melakukan pengecekan terhadap seluruh kendaraan dinas dan perlengkapan perlengkapan dinas diharapkan pada saatnya nanti menjelang pelaksanaan pemungutan suara di mana seluruh pasukan akan kita geser ke arah TPS-TPS maupun ke tempat pemungutan-pemungutan suara kita juga akan melakukan cipta kondisi, melakukan patroli diharapkan kegiatan-kegiatan semua dapat terhukum karena kendaraan yang akan digunakan ataupun perlengkapan yang digunakan sudah siap untuk digunakan Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!